Tiansha, kamu, kenapa kamu ada di sini? Melihat punggung Tiansha yang ilusi, Feng Wuchen mengira dia telah salah melihat. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Saya juga ingin tahu seperti apa reruntuhan kuno yang Anda bicarakan. Saya juga ingin tahu senjata dewa kuno yang kuat seperti apa yang dimiliki Panji House Darah itu. Namun, saya tidak menyangka bahwa reruntuhan kuno alam surgawi akan melakukannya. Memiliki pembangkit tenaga listrik kuno yang tinggal di sana, kata Tiansha perlahan sambil berbalik untuk melihat Feng Wuchen. Lalu kenapa kamu ikut campur? Anda tidak bisa mengalahkannya, Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Pintu masuk ke reruntuhan telah ditutup, kata Tiansha. Aku tidak melakukan hal sia-sia seperti itu, kata pria itu sambil menyeringai mengejek. Tiansha terdiam. Feng Wuchen tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Dia sangat berterima kasih. Bagaimana kamu tahu tentang keberadaan Spanduk House Darah? Kamu seharusnya tidak tahu tentang senjata dewa kuno seperti itu, pria itu bertanya dengan dingin. Dia menatap Tiansha dan Feng Wuchen dengan dingin. Tidak ada komentar. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kemunculan Tiansha telah menyebabkan tekanan mengerikan itu menghilang, memungkinkan Feng Wuchen pulih. Jika itu masalahnya, matilah. Kata pria itu dengan sengit. Wajahnya langsung menjadi gelap, dan niat membunuhnya tidak terbatas. Bas, bas. Wajah lama Tiansha sangat serius. Dia mengaktifkan kekuatan setingkat tuannya dengan sekuat tenaga. Kekuatan mengerikan meletus, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Kekuatannya luar biasa. Kamu hanyalah roh setingkat raja. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Pria itu mencibir dengan nada menghina. Dia mengangkat tangannya dengan santai dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Tiansha. Monster kecil, lari. Tiansha segera mengirimkan transmisi suara. Bagaimana denganmu? Feng Wuchen memandang Tiansha dengan kaget. Tiansha, kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Aku akan menggunakan transmisi instan untuk membawamu pergi. Ayo kabur. Feng Wuchen buru-buru mengirimkan transmisi suara. Feng Wuchen tahu betapa menakutkannya pembangkit tenaga listrik kuno. Mereka jelas bukan orang yang bisa dihadapi Tiansha. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari Tuan Besar dengan teleportasimu? Jangan bicara omong kosong. Cepat pergi. Aku akan menahannya. Heaven Fin berteriak dengan dingin. Nada suaranya sangat keras, tidak memberi Feng Wuchen kesempatan untuk membantah. Tiansha tidak takut saat dia menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung. Telapak tangan yang ganas bertemu langsung. Kekuatan yang sangat menakutkan membuat Tiansha terbang, seolah-olah dia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari zaman kuno? Bagaimana bisa ada seniman bela diri yang kuat di reruntuhan alam surga? Tiansha mengerutkan kening dan berpikir. Jiwanya menjadi lebih ilusi karena kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang luar biasa membuat Tiansha sangat terkejut. Kekuatan Overgod yang agung bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Overgod. Terlebih lagi, ahli kuno ini hanya dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya hal itu. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, kekuatan penghancur menyapu tanpa kendali. Saat itu, Feng Wuchen segera menggunakan bling untuk mundur. Tiansha. Feng Wuchen berteriak cemas. Cepat pergi. Tiansha berteriak dengan marah pada Feng Wuchen. Menolak hidupmu hanya untuk memberi anak itu kesempatan melarikan diri. Bodoh sekali. Pakar kuno itu mencibir dengan arogan. Tatapan dinginnya menyapu Feng Wuchen saat ahli kuno itu mencibir. Teleportasi Dewa Naga memang sangat kuat. Namun, kamu hanyalah seorang tuan dewa. Kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Wajah Feng Wuchen sangat ganas dan dipenuhi amarah. Kekuatan Dewa Bintang Tujuh meletus dengan liar dan sangat mendominasi. Karena amarahnya, aura Feng Wuchen meningkat secara signifikan. Apakah kamu sangat marah? Itu benar. Saya akan memberi tahu Anda betapa indahnya rasa keputusasaan. Haha. Pakar kuno itu tertawa dengan arogan. Monster kecil, cepat pergi. Tiansha berteriak dengan marah. Jika aku pergi begitu saja, apakah aku masih manusia? Meskipun saya tahu Anda bukan orang baik, saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Feng Wuchen menjawab. Jika Feng Wuchen benar-benar meninggalkan Tiansha, yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dia tidak akan pernah merasa nyaman. Meskipun Feng Wuchen bukan orang baik, dia setia dan saleh. Bocah ini, Tiansha mengertakan gigi karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Hei, orang tua, tunjukkan padaku kemampuan terkuatmu. Biarkan aku melihat kekuatan para ahli di alam para dewa. Pakar kuno itu memandang Tiansha dengan jijik saat dia mengaitkan jarinya untuk memprovokasi dia. Dia sangat sombong. Tidak masuk akal, Tiansha sangat marah ketika aura pembunuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Itu sangat kuat hingga mencekik. Setelah bertahun-tahun berada di alam para dewa, siapa yang berani meremehkan Tiansha? Berdengung. Berdengung. Tiansha yang marah melepaskan kekuatan bertarungnya sepenuhnya. Auranya melonjak dengan ganas saat tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam terang. Ruang di reruntuhan bergetar lebih hebat lagi. Kekuatan bertarungnya meningkat. Tiansha belum menggunakan kekuatan penuhnya. Feng Wuchen terkejut. Dia kemudian mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, meski begitu, dia masih bukan tandingan ahli kuno itu. Seni ilahi. Seni ares. Tiansha meraung marah saat dia melepaskan seni dewa. Kekuatan bertarungnya melonjak, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Seni surgawi untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Mata Feng Wuchen membelalak saat dia terkejut. Berdengung. Berdengung. Energi yang sangat merusak meledak dengan dahsyat saat Tiansha mengeluarkan artefak surgawinya. Kekuatan bertarungnya melonjak lagi saat cahaya hitam terang menyelimuti reruntuhan. Dalam sekejap mata, kekuatan bertarung Tiansha meningkat dua bintang, mencapai level dewa bintang tiga. Tidak mudah untuk meningkatkan kekuatan bertarungmu sedemikian rupa ketika kamu berada dalam kondisi spiritual, cibir ahli kuno itu. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Menatap tajam ahli era kuno, Tiansha tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan, sosoknya segera berubah menjadi sambaran petir hitam dan melesat keluar. Dengan ledakan yang keras, serangannya sangat ganas dan sombong. Kecepatan Tiansha sangat menakutkan karena ia melampaui kecepatan suara. Dalam sekejap mata, Tiansha muncul di depan ahli kuno dalam sekejap dan membanting telapak tangannya ke depan tanpa ampun. Hah! Pakar kuno itu mencibir dengan arogan sambil menjentikkan jarinya. Ledakan. Pada saat itu, sebelum serangan Tiansha tiba, terjadi ledakan keras dan Tiansha terlempar oleh energi yang menakutkan. Serangan ganas ini hampir menghancurkan tubuh spiritual Skyfin. Tiansha, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis saat dia langsung menembak. Tubuh spiritual Tiansha langsung melemah dan hampir menjadi transparan. Dia tidak bisa lagi menahan serangan ahli kuno itu. Kemarahan yang mengamuk melonjak ke dalam hati Feng Wuchen saat matanya bersinar dengan cahaya merah. Orang tua, hanya itu yang kamu punya. Anda telah mengecewakan saya. Pakar kuno itu mencibir dengan nada mengejek. Tapi itu benar. Kamu hanyalah dewa bintang tiga sementara aku adalah dewa bintang sembilan. Perbedaan di antara kita bagaikan langit dan bumi. Namun, ketika ahli kuno itu selesai berbicara, ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat ke arah Feng Wuchen yang marah. Garis keturunan yang kejam ini adalah garis keturunan dewa naga kuno. Ahli kuno itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. 1892. Itu pasti garis keturunan dewa naga kuno. Meski belum sepenuhnya terbangun, bagaimana mungkin? Siapa yang tahu berapa generasi keturunan yang bisa membangkitkan kekuatan garis keturunan dewa naga kuno? Kultifator kuat kuno itu menatap Feng Wuchen dengan mulut ternganga. Dia terkejut dan tidak percaya. Garis keturunan dewa naga kuno. Heavensah sedikit mengernyit dan menatap seniman bela diri elit kuno itu dengan kaget. Dia berpikir dalam hati, dewa naga kuno jelas tidak sederhana untuk bisa membuat seorang seniman bela diri elit kuno begitu terkejut. Pasti ada alasan mengapa tujuh alam dewa menyebut mereka ras yang lebih rendah. Pantas saja aku merasa monster kecil ini adalah ras yang lebih rendah. Teknik gerakan dan seni dewa sangat menakutkan. Melihat Feng Wuchen, Heavensah berpikir dalam hati, aura kuno seperti itu, aku tidak percaya itu berasal dari monster kecil ini. Pasti satu dari sejuta bagi seorang junior untuk membangkitkan garis keturunan dewa naga kuno. Tidak peduli betapa murninya garis keturunannya, itu tidak mungkin. Tapi dia melakukannya. Monster kecil ini benar-benar menakutkan. Feng Wuchen yang marah memancarkan aura yang menakutkan. Itu sangat kuno, seolah-olah dia adalah monster tua yang telah hidup ratusan ribu tahun. Feng Wuchen tidak kehilangan akal sehatnya karena marah. Dia masih berpikiran jernih. Dia juga dikejutkan oleh kekuatan garis keturunan kuno yang keluar dari tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Garis keturunan dewa naga sebenarnya telah naik level. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan perubahan garis keturunan dari sebelumnya? Feng Wuchen sangat terkejut, dan ekspresinya sedikit bingung. Melihat seniman bela diri elit kuno, Feng Wuchen berpikir, dia baru saja menyebutkan garis keturunan dewa naga kuno. Garis keturunanku memiliki aura kuno. Mungkinkah itu benar-benar garis keturunan kuno dewa naga? Feng Wuchen tidak percaya bahwa dia bisa membangkitkan garis keturunan kuno dewa naga. Bas dengungan. Pada saat ini, ruang reruntuhan bergetar hebat lagi. Aura yang sangat menakutkan menyapu dengan ganas seperti naga raksasa yang telah terbangun. Aura destruktif bahkan lebih menakutkan daripada seniman bela diri elit kuno di depannya. Monster tua itu memang sudah diperingatkan. Saya tahu dia akan muncul. Merasakan aura dan kekuatan yang menakutkan ini, ekspresi ahli kuno itu berubah drastis. Ketakutan yang luar biasa melintas di matanya. Aura ini bahkan lebih menakutkan daripada auranya. Wajah Heaven sapucat pasti saat dia terengah-engah. Wajah lamanya dipenuhi dengan keterkejutan. Inilah aura para dewa naga. Mata Feng Wuchen melebar saat dia berseru kaget. Garis keturunan kuno dewa naga. Dia adalah pembangkit tenaga listrik kuno para dewa naga. Ahli yang begitu menakutkan pastinya adalah nenek moyang para dewa naga. Mereka bertiga melihat kesumber aura menakutkan itu dengan kaget dan takut. Desir. Tidak lama kemudian, dentuman sonic yang tajam dan memekakkan telinga terdengar. Cahaya kemasan merobek kekosongan reruntuhan. Tekanan yang luar biasa ini sungguh mencengangkan, seolah-olah seorang penguasa telah turun ke dunia. Bahkan ahli kuno pun tercengang oleh kekuatan ilahi yang menakutkan. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Wajahnya penuh kerutan, dan dia mengenakan jubah putih panjang. Dia memiliki sikap abadi, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang ahli. Pakar kuno itu memandang lelaki tua itu dengan kaget dan berpikir, kultivasi monster tua ini semakin menakutkan. Kultivasi benda tua ini pasti telah melampaui alam dewa bintang sembilan. Terlebih lagi, aura kuno yang menakutkan ini persis sama dengan aura garis keturunan kuno monster kecil itu. Benda tua ini juga merupakan anggota dewa naga. Terlebih lagi, dia adalah ahli kuno dewa naga. Ras macam apa para dewa naga itu? Bagaimana mereka bisa menjadi ras inferior dengan ahli yang begitu menakutkan? Hati surga sah dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Tingkat budidaya orang tua itu sungguh tak terduga. Heaven sah tidak tahu apa kultivasi orang tua itu. Seperti inilah seorang ahli sejati. Bahkan lebih menakutkan daripada tuan yang agung. Feng Wuchen gemetar ketakutan. Dia tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya orang tua ini. Orang tua berjubah putih itu pertama kali melirik ahli kuno itu. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat ahli kuno itu gemetar ketakutan. Santong, kamu cukup berani. Kenapa kamu ingin membunuh keturunan dewa nagaku? Kata lelaki tua berjubah putih itu dengan suara yang dalam. Santong sangat ketakutan saat mendengar itu. Dia segera tersenyum meminta maaf dan berkata, Naga senior, kamu salah paham. Beraninya aku. Aku hanya bermain-main dengan mereka. Tidak ada yang memasuki reruntuhan selama bertahun-tahun. Sungguh membosankan. Apakah begitu? Baguslah. Aku juga bosan. Aku akan bertukar beberapa gerakan denganmu, kata lelaki tua berjubah putih itu dengan dingin. Ekspresi Santong berubah drastis, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia berkata dengan ketakutan, Naga senior, jangan bercanda denganku. Aku bukan tandinganmu. Kamu bisa membunuhku hanya dengan satu jari. Aku hanya bermain-main dengan mereka. Aku tidak berniat membunuh mereka. Hah, orang tua berjubah putih itu mendengus dingin. Dengan kekuatan Santong yang menakutkan, jika dia benar-benar ingin membunuh Feng Wuchen dan Heaven Sa, dia akan melakukannya sejak awal. Alasan mengapa Santong tidak membunuh mereka bukan karena dia tidak cukup kuat, tapi karena dia tidak berani. Sejak awal, Santong sudah mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah keturunan Dewa Naga. Ada nenek moyang Dewa Naga di reruntuhan. Beraninya Santong membunuh Feng Wuchen. Junior Feng Wuchen menyapa leluhur para Dewa Naga. Feng Wuchen buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Orang tua itu memandang Feng Wuchen dengan tatapan yang dalam. Wajah lamanya dipenuhi kegembiraan, dan dia berkata dengan sangat terkejut, sebuah keajaiban. Ini sungguh keajaiban. Dewa Naga sudah lama berada di alam kuno, namun belum pernah ada keturunan yang bisa membangkitkan garis keturunan kuno mereka. Kamu yang pertama. Pertama, Feng Wuchen menatap kosong ke arah lelaki tua yang tersenyum penuh semangat. Ya ya ya, orang tua itu berkata dengan penuh semangat, awalnya aku mengira kamu sama dengan Dewa Naga lainnya, tapi tanpa diduga, saat kamu marah, kamu tiba-tiba membangunkan garis keturunan kunomu. Setelah jeda, lelaki tua itu melanjutkan, tentu saja, bukan sembarang kemarahan Dewa Naga yang dapat membangkitkan garis keturunan kuno Anda. Ini pasti terkait dengan kemurnian garis keturunan Anda. Jika tidak, mustahil untuk membangkitkan garis keturunan kuno Anda. Feng Wuchen menahan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan hormat, leluhur benar. Garis keturunan Dewa Nagaku memang sangat murni. Siapakah Patriark Dewa Naga saat ini bagimu? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Ayahku, Feng Wuchen menjawab. Jadi begitu, orang tua itu menganggup dan berkata dengan penuh semangat, saya telah menunggu selama seratus ribu tahun. Akhirnya, hari ini telah tiba. Ada harapan bagi Dewa Naga kita. Junior tidak tahu apa maksud leluhur. Feng Wuchen memandang lelaki tua berjubah putih itu dengan bingung. Orang tua berjubah putih berkata sambil tersenyum, Anda baru saja membangunkan garis keturunan kuno Anda dan belum sepenuhnya membangunkannya. Setelah garis keturunan kuno Anda sepenuhnya terbangun, kultivasi Anda akan meningkat pesat. Ikuti saya, saya akan menjelaskan secara perlahan itu untukmu. Orang tua berjubah putih itu sedang dalam suasana hati yang baik dan sangat bahagia. Dia membawa Feng Wuchen dan Tian Sa ke istananya, dan si mata tunggal mengikuti di belakang. Melihat Feng Wuchen, dengan mata satu berpikir, anak nakal ini membangkitkan garis keturunan kuno Dewa Naga. Ini berarti garis keturunan kuno Dewa Naga perlahan-lahan bangkit. Jika saya mengikuti benda lama ini, saya mungkin benar-benar dapat melihat siang hari lagi dan tidak terjebak di tempat terkutuk ini. 1893 Istana yang rusak ini adalah istana para Dewa Naga. Setelah perang, istana itu tidak ada lagi. Orang tua berjubah putih itu tersenyum tipis di alun-alun istana yang runtuh. Istananya sangat besar, tetapi tidak lagi memiliki kemegahan aslinya. Sebaliknya, itu hanya berupa reruntuhan. Selain istana induk yang hampir tidak terpelihara, ratusan istana lainnya hancur. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Orang tua berjubah putih itu berkata, saya telah berkultivasi di sini selama hampir seratus ribu tahun. Seratus ribu tahun, mata Tian Sah hampir jatuh. Di alun-alun yang hancur, Feng Wuchen melihat banyak batu nisan di sampingnya dan mau tidak mau bertanya, senior, apakah ini semua dari Dewa Naga? Tidak semuanya. Ada pembangkit tenaga listrik kuno lainnya. Orang tua berjubah putih itu berkata dengan lemah. Melihat batu nisan, mata tuanya menunjukkan sedikit kesedihan. Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Anda adalah pembangkit tenaga listrik kuno. Anda harus menjadi leluhur pertama para Dewa Naga. Feng Wuchen bertanya dengan hormat. Orang tua berjubah putih itu tersenyum tipis, saya adalah salah satu nenek moyang pertama Dewa Naga, Long Sihun. Salah satu nenek moyang pertama. Feng Wuchen memandang Long Sihun dengan heran. Long Sihun tersenyum tipis, Dewa Naga kuno memiliki tiga leluhur. Saya salah satunya. Bagaimana dengan dua leluhur lainnya? Apakah mereka mati dalam pertempuran? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Sihun menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka masih hidup, tapi tidak di dunia ini. Jadi begitu, Feng Wuchen menganggup dan tidak melanjutkan masalah itu. Lalu, dia berkata, Senior, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi saat itu? Mengapa alam Dewa memandang Dewa Naga sebagai ras inferior? Mereka bahkan menyebut alam surga dan alam manusia sebagai negeri yang terlupakan. Long Sihun berkata, Ada perang destruktif di zaman kuno. Di satu sisi, ada pusat kekuatan kuno yang dipimpin oleh Dewa Naga. Di sisi lain, ada pusat kekuatan kuno yang dipimpin oleh ras setan langit. Ada banyak korban jiwa. Perang itu juga secara langsung menyebabkan para Dewa Naga menderita kerugian besar. Sumber garis keturunan kuno mereka lenyap. Sumber garis keturunan menghilang. Apakah ini berarti generasi muda tidak bisa membangkitkan garis keturunan kuno mereka? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Benar, sudah seratus ribu tahun. Dalam seratus ribu tahun terakhir, belum ada satupun keturunan Dewa Naga yang membangkitkan garis keturunan kuno mereka, kecuali Anda. Ini juga berarti bahwa setelah seratus ribu tahun, asal mula garis keturunan kuno secara bertahap pulih. Penampilanmu adalah masa depan para Dewa Naga. Setelah asal mula garis keturunan kuno pulih, semua Dewa Naga akan dapat membangkitkan garis keturunan kuno mereka. Pada saat itu, para Dewa Naga akan dapat bangkit kembali. Ini juga yang menjadi alasan mengapa kursi ini begitu heboh. Long Sihun tertawa gembira. Mengapa asal garis darah menghilang? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Long Sihun mengenang, asal usul garis keturunan berada di tangan ketiga nenek moyang. Untuk melawan Iblis Langit, kami bertiga tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatan garis keturunan kami. Itulah sebabnya asal mula menghilang. Apakah para Dewa Naga kalah dalam pertempuran itu? Feng Wuchen bertanya. Dewa Naga belum dikalahkan, tapi mereka juga telah dikalahkan. Long Sihun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kata-kata Long Sihun membingungkan Feng Wuchen. Apakah mereka kalah atau tidak? Dalam hal kekuatan, Dewa Naga dan Iblis Langit berimbang. Dalam pertempuran itu, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Ketika alam terbagi, Dewa Naga dibagi menjadi alam fana dan alam surga, sedangkan Iblis Langit berada di tujuh alam dewa. Ini juga mengapa Dewa Naga disebut ras inferior di alam dewa. Long Sihun menjelaskan. Ras macam apa setan langit itu? Saya belum pernah mendengarnya di tujuh alam dewa. Tanya Tian Sa. Dewa Guru Agung dari alam dewa adalah anggota dari setan langit. Tujuh Guru Besar juga merupakan anggota dari setan langit. Alam dewa adalah wilayah setan langit, jadi sebagian besar kekuatan dan ahli utama adalah keturunan dari setan langit. Long Sihun memandang Tian Sa dan berkata. Setelah jeda, Long Sihun melanjutkan. kursi ini mengatakan bahwa Dewa Naga telah kalah karena orang jahat telah muncul di dalam Dewa Naga. Orang jahat, Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, bahkan para primogenitor tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Long Sihun menghela nafas dan berkata, tiga jenius super telah muncul di Dewa Naga. Tingkat budidaya mereka sangat tinggi, dan kekuatan mereka sangat kuat. Ketiga primogenitor terluka parah dalam pertempuran dan tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Kekalahan Dewa Naga juga disebabkan oleh mereka bertiga. Karena mereka cukup kuat, mereka mengembangkan pikiran jahat. Mereka merasa bahwa orang lain tidak layak menjadi bagian dari Dewa Naga. Kekuatan mereka dekat dengan alam primogenitor. Karena mereka, banyak ahli dari Dewa Naga dan ahli lainnya dibantai tanpa ampun oleh mereka. Beberapa ahli bahkan bersedia tunduk kepada mereka, yang menyebabkan para Dewa Naga hampir dihancurkan. Hanya keturunan dari alam fana dan alam surga yang bertahan. Setelah alam terbagi, mereka hidup berdampingan dengan iblis langit dan meninggalkan alam dewa. Dalam seratus ribu tahun terakhir, mereka telah berada di dunia orang suci. Sementara itu, aku dan para ahli kuno lainnya tetap berada di alam surga dan menyiapkan ruang untuk menyegel semua kekuatan utama dalam perang di sini. Hanya ketika kita menghilang maka perang akan berakhir. Pada akhirnya, Long Sihun merasa sedih. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menyangka hal tragis seperti itu akan terjadi di zaman kuno. Saya juga tidak menyangka Dewa Naga akan menderita bencana seperti itu. Ada ahli kuno lainnya di reruntuhan itu. Tian Sa bertanya dengan kaget. Santong berkata, tentu saja, menurutmu apakah hanya aku dan senior Long? Para ahli kuno lainnya semuanya dalam hibernasi. Feng Wuchen, fakta bahwa kamu dapat membangkitkan garis keturunan kuno berarti tubuhmu telah mulai memupuk asal-usul garis keturunan. Masa depan Dewa Naga bergantung padamu. Long Sihun memandang Feng Wuchen dan berkata, penuh harapan pada Feng Wuchen. Apakah tidak ada cara untuk mengembalikan asal-usul garis keturunan senior? Feng Wuchen bertanya. Long Sihun menggelengkan kepalanya dan berkata, asal-usul garis keturunan kursi ini telah mengering. Saya memerlukan asal garis keturunan baru untuk dapat membangunkannya. Pemulihan kursi ini bergantung pada Anda. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Long Sihun kemudian mengambil harta karun dan menyerahkannya kepada Feng Wuchen, berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah senjata Dewa Kuno para Dewa Naga, Panji Haus Darah. Karena kamu telah naik ke alam ilahi, kamu harus berhati-hati. Cobalah, jangan mengungkapkan identitasmu untuk menghindari menarik perhatian ras iblis langit. Terima kasih banyak, senior. Junior ini pasti akan berhati-hati. Feng Wuchen segera membungkuk dan mengucapkan terima kasih, hatinya bergejolak karena kegembiraan. Santong, aku akan menyerahkan keselamatan Feng Wuchen padamu. Jika sesuatu terjadi padanya, kursi ini tidak akan memaafkanmu. Long Sihun memandang Santong dan berkata, Senior Long, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Feng Wuchen. Santong menepuk dadanya dan menjamin. Feng Wuchen memandang Santong dan berkata, kecuali tidak ada pilihan lain, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk menghindari pengungkapan identitasmu. Aku khawatir akan lebih mudah menarik perhatian ras iblis langit. Saudara Feng benar. Santong tersenyum dan mengangguk. Betapa mengesankannya memiliki pembangkit tenaga listrik kuno grid overgot bintang 9 sebagai pengawal. Feng Wuchen tidak akan menolak. Feng Wuchen, tingkat pengolahanmu masih sangat lemah. Kursi ini akan memberimu esensi jiwa naga untuk membantumu memasuki alam kaisar dewa. Long Sihun tersenyum tipis. Terobosan ke alam dewa kaisar. Feng Wuchen sangat gembira. 1894. Feng Wuchen saat ini berada di alam dewa bintang 7. Jika jiwa naga membantunya melangkah ke alam penguasa ilahi, itu akan menghemat banyak waktu. Jiwa naga melambaikan tangannya. Gumpalan esensi jiwa seperti permata yang memancarkan cahaya biru cemerlang muncul dari udara tipis, memancarkan aura yang sangat mengerikan. Aura energi yang murni. Tiansa tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, sangat terkejut. Esensi jiwa jiwa naga sangat murni, kekuatannya lembut. Bagi para dewa naga, ini adalah tonik yang hebat, kata jiwa naga sambil tersenyum tipis. Dengan ringan melambaikan tangannya, esensi jiwa naga terbang menuju Feng Wuchen. Terima kasih banyak, senior. Feng Wuchen berterima kasih dengan gelisah, menyerap esensi jiwa naga tanpa berdiri di atas upacara. Seni membelah jiwa. Feng Wuchen berteriak pelan dan langsung memadatkan lebih dari selusin avatar roh primordial, menyerap esensi jiwa naga secara gila-gilaan. Kultivasi meningkat begitu cepat. Kekuatan esensi jiwa sangatlah luar biasa. Terlebih lagi, itu tidak menolak kekuatanku sama sekali. Dia baru saja mulai berkultivasi ketika Feng Wuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dengan bantuan lebih dari selusin avatar roh primordial, budidaya Feng Wuchen melonjak seperti dia menggunakan cheat. Oh, sebenarnya masih ada mantra ajaib, esensi jiwa naga sangat terkejut. Ini adalah avatar roh primordial. Mereka sebenarnya dapat membantu menyerap bersama-sama. Kultivasi meningkat begitu cepat. Santong membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tidak percaya, mantra yang sangat kuat, ini masih pertama kalinya aku melihatnya. Dengan kuat menekan keterkejutan dan kegembiraan liar di dalam hatinya, Feng Wuchen berkata, mantra ini diteliti oleh seorang jenius dari ras naga dunia manusia. Tapi dia sudah mati, justru karena mantra inilah kultivasi saya meningkat dengan sangat cepat. Jadi begitu, esensi jiwa naga tersenyum gembira dan berkata, sepertinya dewa naga kita memang menghasilkan bakat dalam jumlah besar. Esensi jiwa naga yang begitu murni dan masif pasti bisa membuatku menerobos ke alam penguasa ilahi dalam waktu singkat. Paling lama enam jam, Feng Wuchen berkata dengan gelisah. Memang benar, setelah hirup ikut penyerapan Feng Wuchen, budidayanya melonjak pesat. Dalam waktu kurang dari dua jam, Feng Wuchen berhasil menerobos ke alam dewa bintang delapan. Empat jam kemudian, Feng Wuchen berhasil menerobos ke alam dewa bintang sembilan lagi. Kecepatan peningkatannya sangat cepat sehingga Tian Sa dan San Tong di sampingnya sudah tercengang sejak lama. Saat jam keenam, Feng Wuchen menerobos ke alam kaisar ilahi bintang satu. Hanya dalam waktu enam jam, siapakah di seluruh tujuh alam dewa yang mampu mencapai prestasi seperti itu? Kaisar ilahi bintang satu. Saya akhirnya berhasil menerobos. Feng Wuchen sangat gembira. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia berdiri dan membungkuk lagi. Terima kasih, senior. Setelah enam jam, Feng Wuchen merasa kekuatannya meningkat beberapa ratus kali lipat. Ha ha, seperti yang diharapkan dari seorang keturunan jenius dari dewa naga. Bagus, bagus, bagus. Wajah Long Sihun dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia memujinya tiga kali berturut-turut. Enam jam untuk menerobos dari penguasa ilahi bintang tujuh menjadi penguasa ilahi bintang satu. Bukankah esensi jiwa naga terlalu kuat? Ini hanyalah harta karun yang menantang surga. Tian Sa tercengang. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa membayangkan kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan. Santong juga kaget. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, bahkan dengan bantuan esensi jiwa naga, aku tidak akan percaya dia bisa menerobos ke penguasa ilahi bintang tiga dalam enam jam. Peningkatan budidaya Feng Wuchen memang menakutkan. Esensi jiwa naga tampaknya dibuat khusus untuk Feng Wuchen. Energi murni dapat diserap dengan gila-gilaan dan rakus. Kekuatan alam kaisar ilahi sungguh luar biasa. Tingkat tubuh fisikku juga meningkat cukup banyak. Dengan kekuatanku, aku bisa bertarung melawan kaisar ilahi bintang tiga. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang melonjak dan sombong di tubuhnya. Melawan kaisar ilahi bintang tiga, Santong kembali terkejut. Tiansa berkata, kekuatan bertarung Feng Wuchen telah melampaui kultifasinya sendiri. Benar, senior, setelah saya naik ke alam ilahi, saya menemukan bahwa alam tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan telah meningkat. Alam apa selanjutnya? Feng Wuchen tiba-tiba teringat dan dengan cepat bertanya. Mendengar ini, wajah lama Long Sihun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia bertanya dengan heran, alam tubuh emasmu yang tidak bisa dihancurkan masih bisa ditingkatkan. Melihat reaksi Long Sihun, Feng Wuchen juga tercengang. Dia bertanya dengan heran, mungkinkah alam tubuh emas senior yang tidak dapat dihancurkan tidak dapat ditingkatkan. Long Sihun menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuh terkuat dari Dewa Naga adalah tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Saat budidaya seseorang meningkat, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan akan menjadi semakin kuat. Namun, tidak ada yang pernah mampu meningkatkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan fondasi alam tubuh. Tidak bisa ditingkatkan. Lalu mengapa alam tubuh emasku yang tidak bisa dihancurkan masih bisa meningkat? Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Menekan keterkejutan di hatinya, Long Sihun menggelengkan kepalanya lagi dan kemudian menebak, Aku juga tidak tahu kenapa. Dalam sejarah Dewa Naga, hanya ada sedikit orang jenius yang bisa mencapai alam tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, apalagi tingkatkan fondasi alam tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Ini mungkin terkait dengan fisikmu atau alasan lainnya. Namun, satu hal yang pasti. Peningkatan alam tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan tidak merugikanmu. Itu akan membuatmu semakin kuat. Long Sihun menambahkan. Semakin kuat alam tubuh fisik, semakin kuat pula kekuatan bertarung Feng Wuchen. Ini tidak diragukan lagi. Senior, ada pertanyaan lain. Ketika saya berada di alam fana, saya memperoleh sepuluh kekuatan besar kuno. Namun, saya tidak pernah menemukannya di alam surga. Menurut Tiansa, alam ilahi memiliki kekuatan kuno yang sangat mirip dengan kekuatan yang aku peroleh. Namun, karena keduanya adalah kekuatan kuno, mengapa kekuatan kuno yang aku peroleh di alam fana lebih lemah? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Kekuatan primordial yang Anda peroleh di alam fana adalah kekuatan yang telah dipisahkan. Kekuatan primordial sejati berasal dari alam dewa dan alam dewa. Hanya dunia yang kuat yang bisa menahan kekuatan terkuat mereka. Long Sishun menjelaskan. Jadi begitu, Feng Wuchen berkata, kalau begitu, kekuatan nihil saya dan kekuatan nihil alam ilahi adalah jenis kekuatan yang sama. Kekuatan nihil alam ilahi adalah kekuatan kuno yang sebenarnya. Itu benar. Bagaimanapun juga, kekuatan yang dapat ditahan oleh alam fana terlalu kecil. Namun, bagimu untuk bisa mendapatkan sepuluh kekuatan besar kuno, terlihat bahwa kamu tidaklah sederhana. Kata Long Sihun. Terima kasih telah memberitahuku, senior. Tidak ada banyak waktu tersisa, aku harus kembali ke alam ilahi. Dengan kembalinya santong bersamaku, setidaknya aku akan memiliki kepercayaan diri. Kekuatan kesengsaraan surgawi alam ilahi telah meningkat. Saya perlu menemukan cara untuk melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi sesegera mungkin sehingga orang-orang di alam surga dapat naik ke alam ilahi. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan berkata. Long Sihun menganggup dan memperingatkan, En, hanya dengan naik ke alam ilahi kamu bisa menjadi lebih kuat. Namun, kamu harus berhati-hati. Masa depan Dewa Naga bergantung padamu. Dengan itu, Long Sihun menyerahkan cincin penyimpanan artefak ilahi kepada Feng Wuchen dan berkata, ada beberapa harta di cincin penyimpanan yang pasti akan membantu anda. Terima kasih senior. Junior akan pergi. Feng Wuchen menerima cincin penyimpanan tanpa sedikitpun kesopanan. Cincin penyimpanan yang diberikan oleh seorang ahli kuno jelas tidak sederhana. Dengan itu, Feng Wuchen dan Tian Sha meninggalkan ruang reruntuhan. Santong, dengarkan perintah Feng Wuchen. Kursi ini pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Long Sihun memandang Santong dan berkata. Senior Long, jangan khawatir. Saya juga dapat melihat bahwa bocah ini tidak sederhana. Santong menganggup dan menghilang dalam sekejap. 1895 Saudara Feng, saya belum meninggalkan reruntuhan selama 100 ribu tahun. Saya akan melihat berbagai dunia terlebih dahulu. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat Anda pecahkan, panggil saja saya. Itu termasuk membunuh Dewa Tuan Agung. Suara Santong terdengar begitu dia keluar dari reruntuhan. Kalimat terakhir tentang membunuh Dewa Agung itu sangat mendominasi. Jangan membuat Ras Iblis Langit khawatir. Jangan melangkah terlalu jauh. Aku khawatir aku akan membutuhkan bantuanmu segera, jawab Feng Wuchen. Jangan khawatir. Dimanapun aku berada, selama kamu memanggilku, aku akan dapat mendengarmu. Tidak ada seorang pun di dunia Dewa yang mengenalku. Ras Iblis Surga di dunia Dewa bahkan tidak dapat bertahan. Satu pukulan. Para ahli semuanya ada di dunia suci. Tidak masalah jika kamu membuat khawatir para idiot itu, jawab Santong. Feng Wuchen berhenti bicara. Kata-kata Santong masuk akal. Dengan kekuatan Santong yang mengerikan, tidak ada seorang pun di dunia Dewa yang bisa melakukan apapun padanya. Pakar Ras Iblis Surga di dunia suci tidak akan peduli dengan masalah seperti itu. Baik itu dunia Dewa, dunia ilahi ruang waktu, alam surga, atau dunia fana, Santong dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Monster kecil, aku akan kembali ke dunia Dewa dulu, terdengar suara Tiansha. Tiansha, terima kasih, jawab Feng Wuchen. Tiansha mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Feng Wuchen memang sangat berterima kasih. Meskipun dia tahu Tiansha bukan orang baik, setidaknya dia menyelamatkannya dan memperlakukan Feng Wuchen sebagai teman. Kakak Feng, melihat Feng Wuchen keluar tanpa cedera, Liu Qingyang dan Zhang Junlan langsung merasa lega. Kakak Feng, kamu baik-baik saja. Ling Xiao Xiao bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Ada ahli reruntuhan kuno yang membantu saya meningkatkan kultivasi saya. Dia bahkan memberi saya cincin penyimpanan, kata Feng Wuchen dengan gembira. Benarkah ada ahli kuno? Seberapa kuat dia? Liu Qingyang bertanya dengan kaget. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Bagaimanapun, dia sangat kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya meskipun aku berjumlah 10 ribu orang. Hai. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka menghirup udara dingin. Mereka diam-diam bersuka cita karena mereka bukanlah musuh. Kalau tidak, bagaimana Feng Wuchen bisa keluar hidup-hidup? Guru, berapa tingkat kultivasi Anda saat ini? Zhang Junlan bertanya. Kaisar ilahi bintang satu, tiga bintang lebih tinggi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Peningkatan tiga bintang. Ini, ini terlalu menakutkan, bukan? Pakar macam apa dia? Mata Liu Qingyang membelalak lagi. Dia sangat ketakutan. Tuan muda, apakah Anda sudah menemukan spanduk haus darah? Long Nityan bertanya. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Saya menemukannya. Ahli kuno itu memberikannya kepada saya. Ayo pergi, tempat ini akan segera disegel lagi. Ayo kembali dulu. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya pergi, pegunungan megah menghilang ke udara seolah-olah tidak pernah ada. Perjalanan kembali ke alam surga memecahkan semua keraguan di hati Feng Wuchen. Tidak hanya tingkat kultivasinya meningkat, tetapi dia juga memperoleh senjata dewa kuno, spanduk haus darah. Kembali ke kuil dewa naga, semua orang merasa lega melihat Feng Wuchen dan yang lainnya kembali dengan selamat. Spanduk haus darah adalah senjata ilahi para dewa naga. Memberikannya kepadamu berarti mengembalikannya kepada pemilik sahnya, kata Long Tian Chou sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen tersenyum. Pastor Long, kultivasi Anda telah mencapai tingkat kenaikan. Saya akan menemukan cara untuk melemahkan kekuatan kesengsaraan sesegera mungkin. Kuil naga sedang dalam proses pembangunan. Ini akan menjadi lebih megah dari saat ini. Kuil dewa naga. Kultivasi Tuan Muda jauh di atas kita. Kita harus naik ke alam ilahi sesegera mungkin. Jika tidak, kita tidak akan pernah bisa mengejar Tuan Muda, kata Long Nityan. Itu benar. Saya tidak sabar untuk naik. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Matanya penuh antisipasi. Semua orang bersemangat untuk naik ke alam ilahi. Ayah, ibu, siau-siau, aku akan kembali ke alam ilahi. Tunggu kabar baikku. Aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Feng Wuchen tersenyum bahagia saat tubuhnya melayang ke dalam kehampaan. Baiklah, kami akan menunggu kabar baik Anda. Long Nityan Chou tersenyum bahagia. Selamat tinggal, ketua aliansi. Semua orang berteriak. Gelombang suara bergulung dan membubung ke angkasa. Kali ini, tidak ada kesedihan atau kengganan. Yang ada hanya kegembiraan dan antisipasi. Karena sebentar lagi, mereka akan naik ke alam ilahi. Tentang melemahkan kekuatan kesengsaraan, saya harus menunggu lebih lama lagi. Aku tidak bisa membiarkan dewa utama curiga. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Setelah kembali ke alam ilahi, Feng Wuchen tidak segera pergi ke kuil dewa utama. Sebaliknya, dia berencana kembali ke markas untuk berkultivasi. Feng Wuchen baru saja menerobos ke alam kaisar ilahi. Dia harus mengkonsolidasikan alam kaisar ilahi bintang satu sesegera mungkin. Pada saat yang sama, dia ingin melihat apakah ada harta karun kuno di cincin penyimpanan yang diberikan oleh Long Sihun. Suyuan, apakah kamu sudah menunggu ku di sini? Feng Wuchen melihat Suyuan segera setelah dia keluar dari celah gelap gulita. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Suyuan berkata dengan hormat, Tuan Feng berstatus bangsawan. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak dapat memikul tanggung jawab. Karena perjalanan menuju alam surga kemungkinan besar akan menghadapi musuh yang kuat. Musuh yang kuat, Suyuan seharusnya berbicara tentang orang-orang dari alam luar angkasa ilahi. Feng Wuchen menebak. Saya sudah menemukan ramuannya. Saya harus segera melapor kepada guru. Anda harus kembali juga. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia sudah berada jauh. Selamat tinggal, Tuan Feng. Suyuan membungkuh hormat. Suyuan baru kembali ke kuil dewa utama setelah sosok Feng Wuchen menghilang. Dia tidak berani menunda sama sekali. Selamat datang, Chen. Penjaga markas membungkuh hormat. Suara mendesing. Huang Yun datang dengan cepat dan berkata dengan hormat, Chen, silakan lewat sini. Saya akan membawamu beristirahat. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum, Huang Yun, bagaimana kabar harta karun duniawi? Sudahkah Anda mengambil semuanya kembali? Semua transaksi untuk cincin luar angkasa tiga kali telah selesai. Harta karun duniawi yang tak terhitung jumlahnya ada di dalam cincin luar angkasa ini. Chen, simpanlah dengan baik. Huang Yun menyerahkan cincin penyimpanan kepada Feng Wuchen dengan hormat. Feng Wuchen melihatnya sekilas. Jumlahnya yang besar membuat Feng Wuchen tersenyum. Semua faksi besar berharap Chen dapat memberikan lebih banyak cincin luar angkasa tiga kali lipat. Lanjut Huang Yun. Jika kamu menginginkan lebih, kamu harus mengeluarkan harta karun duniawi yang berharga. Aku tidak ingin sampah biasa. Feng Wuchen mengangkat bahu dengan santai. Chen, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak harta karun duniawi? Jika itu untuk kultivasi, kamu tidak dapat menggunakan begitu banyak harta karun duniawi, Huang Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak dapat memahaminya. Kultivasi adalah salah satu alasannya. Teman-temanku di alam surga akan segera naik. Saya akan meninggalkan sebagian untuk mereka kembangkan dan sisanya digunakan untuk memurnikan pil, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Chen, jangan berbohong padaku. Kamu memerlukan begitu banyak harta karun duniawi untuk memurnikan pil. Huang Yun sama sekali tidak mempercayainya. Jangan meragukanku, pil yang aku saring itu istimewa. Pil itu membutuhkan harta duniawi dalam jumlah besar, kata Feng Wuchen sambil tersenyum misterius. Pil spesial apa? Huang Yun semakin penasaran. Melihat Huang Yun yang penasaran, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, memurnikan pil dengan 100 juta harta karun duniawi dengan energi murni. Menurutmu, pil kuat seperti apa itu? Apa? 100 juta harta duniawi dengan energi murni untuk memurnikan pil. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Huang Yun terkejut. Dia ketakutan dan tercengang. Huang Yun bahkan tidak berani membayangkan betapa mengerikannya pil itu. 1896. Memurnikan pil dengan energi murni dari 100 juta bahan surgawi dan harta karun bumi. Kata-kata Feng Wuchen terus terulang di benak Huang Yun. Huang Yun telah berada di dunia ilahi selama bertahun-tahun. Sebagai ahli puncak, dia telah melihat terlalu banyak alkemis yang kuat dan juga terlalu banyak teknik alkimia yang kuat. Namun, ini adalah pertama kalinya Huang Yun mendengar tentang penggunaan 100 juta jenis harta karun alam untuk memurnikan pil dengan energi murni. Betapa mengerikannya kekuatan 100 juta materi surgawi dan harta karun duniawi. Saya khawatir tidak ada alkemis yang pernah memikirkan hal ini sebelumnya, bukan? Bahkan penatua agung Mi Yuan akan terkejut jika mendengar ini. Chen tidak bercanda, kan? Dia bisa mengendalikannya. Huang Yun sangat terkejut. Memikirkannya saja sudah membuatnya berkeringat dingin. Jika Chen benar-benar bisa memurnikan pil yang begitu mengerikan, Huang Yun tidak berani membayangkan lebih jauh. Dia buru-buru mengikuti di belakang. Meskipun dia merasa perkataan Feng Wu Chen konyol, Huang Yun mempercayainya. Chen, kamu tidak bercanda tadi, kan? Memurnikan pil dengan begitu banyak bahan surgawi dan harta karun bumi belum pernah terdengar di tujuh dunia dewa, Huang Yun bertanya dengan kaget dan gembira. Melirik Huang Yun, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan bertanya, apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Tidak, tidak, Huang Yun menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Jangan beritahu siapapun, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Jangan khawatir, Chen, saya tidak akan melakukannya. Huang Yun menganggup dengan berat. Inilah cincin luar angkasa lima kali milikmu. Feng Wu Chen melemparkan cincin luar angkasa lima kali ke Huang Yun. Inilah yang dia janjikan pada Huang Yun. Lima kali dering luar angkasa. Terima kasih, Chen. Huang Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit. Dia sangat bersemangat. Feng Wu Chen berkata, cobalah berikan padaku sebanyak mungkin materi surgawi dan harta duniawi yang berharga. Materi surgawi dan harta duniawi yang tak bermutu itu sudah cukup. Jangan khawatir, Chen. Serahkan padaku. Huang Yun menepuk dadanya dan berjanji. Huang Yun dengan hormat membawa Feng Wu Chen ke istana mewah. Dia menunggu Feng Wu Chen masuk sebelum pergi. Dia sangat gembira. Feng Wu Chen menghabiskan satu hari untuk mengkonsolidasikan alam kaisar ilahi bintang satu miliknya. Kemampuan bertarungnya meningkat secara signifikan. Feng Wu Chen sangat percaya diri sekarang karena dia telah menembus kaisar ilahi bintang satu. Dia telah mengambil pagoda alam semesta sembilan kali lipat dari alam surga. Pada saat yang sama, dia juga mendapatkan artefak suci klan dewa naga kuno, spanduk haus darah. Kekuatan gabungan dari dua artefak ilahi kuno benar-benar menghancurkan. Ketuhanan nai-nai ketuhanan ketuhanan keabadian-keabadian-keabadian-keabadian-keabadian-keabadian-keabadian-keabadian-keabadian-keabadian-keabadian-keabadian dewa fana. Nins. Annai sangat gembira dan bersemangat. Feng Wu Chen berkata, sudah waktunya untuk melakukan perjalanan ke Gad Manor di dunia dewa utama. Kesengsaraan surgawi di dunia dewa hanya akan dimulai dalam waktu setengah bulan. Jika kita melakukannya terlalu lama, hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan monster-monster tua itu. Feng Wu Chen tidak punya waktu untuk memeriksa cincin penyimpanan Long Suling. Dia hendak berangkat ke Istana Ilahi Dewa. Karena dia telah berjanji kepada Penatua Huangfu untuk menjadi kepala sekolah, Feng Wu Chen tidak akan mempersulit Penatua Huangfu. Tentu saja, dia harus menepati janjinya. Saat Feng Wu Chen melewati aula utama, Menzentian, Gumoyun, dan beberapa tetua lainnya berjalan keluar dari aula. Chen, kamu mau ke mana? Menzentian bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Feng Wu Chen pergi dengan tergesa-gesa. Aku akan pergi ke Istana Ilahi. Kalau tidak, tetua Huangfu akan memakanku hidup-hidup. Feng Wu Chen mengangkat bahu tanpa daya. Dia merasa tidak nyaman. Chen, Pak Tua ingin membicarakan sesuatu denganmu. Menzentian dengan cepat menghampirinya. Apa itu? Feng Wu Chen bertanya pada Menzentian dengan senyum cerah. Menzentian terkejut saat melihat senyum cerah Feng Wu Chen. Dia menduga itu bukanlah sesuatu yang baik. Menzentian terdiam beberapa saat. Setelah memikirkannya dengan matang, dia berkata, Chen, bisakah kamu memberi kami lima kali cincin luar angkasa? Tentu saja. Bagaimana kondisi Anda, Presiden Men? Cincin luar angkasa lima kali berbeda dengan cincin luar angkasa tiga kali. Lupakan 30 miliar kekayaan alam, bahkan sepuluh kali lipat harganya tidak akan cukup. Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum cerah. Wajah Menzentian, Gumoyun, dan para tetua lainnya berubah menjadi hijau. Mereka merasa menyesal. Menzentian berpikir sejenak dan berkata, Chen, markas besar tidak akan mampu menyediakan cincin luar angkasa sepuluh kali lipat dalam waktu singkat. Ketika Menzentian mengatakan itu, Feng Wu Chen terkejut. Apa yang dimaksud dengan 30 miliar dengan sepuluh kali cincin luar angkasa? Menzentian berkata bahwa dia tidak akan mampu menyediakan cincin luar angkasa sepuluh kali lipat dalam waktu singkat. Ini berarti kantor pusat memiliki kemampuan untuk melakukannya. Presiden Men, bagaimana kalau ini? Anda bisa memberi saya barang yang sangat dingin sebagai gantinya? Feng Wu Chen tersenyum cerah. Benda yang sangat dingin, Menzentian, Gumoyun, dan yang lainnya terkejut. Mata mereka melebar. Bocah Huang Yun itu mengkhianati patua lagi. Menzentian tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa itu adalah ulah Huang Yun. Dia mengutuk Huang Yun di dalam hatinya. Benda dingin ekstrim apa yang dibutuhkan Chen? Ling Suang bertanya dengan rasa ingin tahu. Es mengkilap untuk memecahkan batu. Feng Wu Chen tersenyum cerah. Apa? Es mengkilap untuk memecahkan batu. Menzentian dan yang lainnya membelalakan mata mereka lagi. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini benar-benar bocah nakal Huang Yun. Patua akan mematahkan kakinya nanti. Menzentian mengutup dalam hatinya. Aduh. Di sebuah istana, Huang Yun tiba-tiba bersin. Dia mengusap hidungnya dan bergumam, bajingan tua mana yang memarahiku. Aduh. Begitu Huang Yun selesai memarahi, Menzentian yang marah itu bersin. Presiden Men, saya mendengar bahwa harta karun ini selalu disegel di markas besar. Itu adalah barang kuno. Presiden Men, Anda tidak dapat berbuat apa-apa, dan Anda tidak tahu apa itu. Mengapa Anda tidak menukarnya? Itu denganku. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Feng Wuchen selalu memikirkan tentang es mengkilap untuk memecahkan batu di markas. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Feng Wuchen untuk menundukkan api ilahi. Presiden Men, pikirkanlah. Saya selalu dapat memberi Anda cincin luar angkasa lima kali lipat. Feng Wuchen tersenyum cerah. Dia terlihat sangat percaya diri. Kemudian, dia meninggalkan markas. Tempat tinggal dewa utama di dunia. Siapa kamu? Tempat tinggal dewa adalah tempat suci. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Penjaga tempat tinggal dewa menghentikan Feng Wuchen. Saya Feng Wuchen. Saya diundang ke sini oleh penatua Huangfu, kata Feng Wuchen sopan. Jadi tetua agunglah yang mengundang Anda. Tuan, di dalam penjaga itu segera menjadi hormat ketika mendengar ini. Sebelum penjaga itu selesai, seseorang keluar dari tempat tinggal dewa. Dia menilai Feng Wuchen. Melihat pakaian Feng Wuchen yang biasa, dia berkata dengan nada menghina, Bocah, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah menurut Anda penatua agung adalah seseorang yang dapat Anda temui hanya karena Anda menginginkannya? Kediaman dewa dipenuhi oleh para jenius terbaik di alam dewa. Kamu pikir kamu siapa? Anda tidak memiliki hak untuk memasuki tempat tinggal Tuhan. Enyahlah. Guru hebat, ini, tidak baik. Dia diundang oleh tetua agung. Penjaga itu tampak gelisah dan tidak berdaya. Diam, orang itu berteriak dengan dingin. Selamat tinggal. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Huff, saya telah melihat banyak orang seperti Anda. Penjaga itu berkata dengan nada menghina, sampah tidak akan pernah punya hak untuk masuk ke tempat tinggal dewa. 1897. Guru hebat, apakah kamu tidak perlu memastikannya? Melihat sikap arogan guru agung dan sikap anggun Feng Wuchen, penjaga itu bertanya dengan lemah. Huff, wajah guru agung menjadi gelap, dan dia menatap tajam ke arah penjaga itu. Penjaga itu sangat ketakutan sehingga dia segera tutup mulut dan mundur. Itu, guru agung, saya rasa saya melihatnya memasuki kediaman ilahi terakhir kali, kata penjaga lainnya dengan lemah, dan kemudian buru-buru mundur. Mendengar ini, guru agung sedikit mengernyit. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi, sama sekali tidak menganggapnya serius. Markas Besar Alam Ilahi Melihat Feng Wuchen telah kembali begitu cepat, Men Zentian bertanya dengan heran, Chen, bukankah kamu pergi ke kediaman ilahi? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Apakah terjadi sesuatu? Feng Wuchen mengangkat bahu. Saya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Feng Wuchen tersenyum. Omong-omong, Presiden Men, Anda dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya. Tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, Feng Wuchen telah memasang umpannya. Dia tidak takut Presiden Men tidak mau menerima umpan itu. Feng Wuchen bertekad untuk mendapatkan batu jiwa es mengkilap. Presiden Men, jika orang-orang dari kediaman ilahi datang lagi, beritahu mereka untuk tidak mencari saya di masa depan. Feng Wuchen pergi setelah mengatakan ini dan meninggalkan markas lagi. Jelas sekali, dia kembali untuk memberitahu Men Zentian tentang hal ini. Melihat punggung Feng Wuchen saat dia pergi, Men Zentian berkata, Huang Fu Yan, oh Huang Fu Yan, akan sulit bagimu untuk mengundang Chen kembali kali ini. Waktu berlalu hari demi hari, Huang Fu Yan, yang telah menunggu Feng Wuchen datang ke kediaman ilahi, menjadi semakin cemas. Sudah lima hari, mengapa Guru Agung belum juga datang? Apakah terjadi sesuatu? Di Aula Utama, Huang Fu Yan terbakar oleh kecemasan dan kegelisahan. Wajah Sang Guru sedikit muram. Bukankah Feng Wuchen ini terlalu sombong? Dia sama sekali tidak menganggap serius tempat tinggal ilahi. Apakah dia akan mengingkari janjinya? Dia adalah tetua tamu menara ilahi dari persekutuan alkemis. Mengapa dia menatap kita? Tetua pertama, bocah itu hanya mempermainkanmu. Anda dengan sopan mengundangnya berkali-kali, tapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Seorang tetua juga sangat tidak puas saat dia menatap Huang Fu Yan dengan mata lamanya. Seorang lelaki tua mengangguk sedikit dan berkata, Tetua kedua benar. Jika Feng Wuchen benar-benar tega, dia pasti sudah lama datang ke kediaman ilahi sejak dia datang ke dunia Dewa Utama. Bahkan jika dia tertunda dalam beberapa hal, dia bisa saja meminta markas besar untuk mengirim seseorang untuk memberitahunya. Apa artinya mengabaikannya sekarang? Wajah Huang Fu Yan tenggelam. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tidak mungkin. Sebagai tetua tamu menara ilahi, saya tidak akan pernah menarik kembali kata-kata saya. Feng Wuchen adalah tetua tamu menara ilahi dari persekutuan alkemis. Dia memiliki kemampuan alkemis yang kuat dan statusnya transcendent. Meski begitu, menara ilahi telah mengundang Feng Wuchen berkali-kali, tapi dia tidak terlihat. Tidak dapat dihindari bahwa Master menara ilahi dan para tetua lainnya akan merasa tidak senang. Feng Wuchen adalah tetua tamu menara ilahi dari persekutuan alkemis, tetapi status mereka juga tidak rendah. Master menara ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, segera kirim seseorang ke markas besar untuk memeriksanya. Jika Feng Wuchen tidak ingin mengambil posisi kepala instruktur, tempat tinggal ilahi tidak akan memaksanya. Kami juga berharap Feng Wuchen dapat menjadi seorang yang mulia di kediaman ilahi di dunia Dewa Utama. Biarkan aku pergi, kata Huang Fu Yan sambil mengerutkan kening. Dia meninggalkan Aula setelah dia selesai berbicara. Setelah mendengarkan kata-kata dari kediaman ilahi dan para tetua lainnya, Huang Fu Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Selain kemarahan terhadap kediaman ilahi, sebagian juga datang dari Feng Wuchen. Setelah Huang Fu Yan meninggalkan Aula Utama, tetua kedua berkata, Kediaman ilahi, sepertinya posisi kepala instruktur perlu diubah. Bocah Feng Wuchen itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Jangan berpikir begitu hanya karena dia bisa memperbaiki dua atau tiga kali cincin luar angkasa, dia luar biasa. Memikirkan bahwa kami begitu sopan padanya. Jangan bicara omong kosong. Guru tempat tinggal surgawi berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya akan menunggu sampai tetua pertama kembali. Markas besar kediaman ilahi. Huang Fu Yan bergegas, dan kepala pelayan Ji Feng membawa Huang Fu Yan ke Aula Utama. Kepala pelayan Ji Feng, apakah Chen ada di kamar dagang? Huang Fu Yan bertanya. Ji Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen tidak ada di sini. Dia baru saja meninggalkan markas beberapa hari yang lalu. Wajah lama Huang Fu Yan merosot dan menjadi sedikit jelek. Feng Wuchen telah meninggalkan markas selama beberapa hari dan tidak pergi ke kediaman ilahi. Hal ini membuat Huang Fu Yan marah. Dia adalah tetua tamu menara ilahi alkemis, mengapa dia menatap kita? Penatua pertama, bocah itu hanya bermain-main denganmu. Anda dengan sopan mengundangnya berkali-kali, tapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tetua kedua benar. Jika Feng Wuchen benar-benar menginginkannya, dia seharusnya sudah datang ke kediaman ilahi sejak lama karena dia sudah datang ke kediaman ilahi. Bahkan jika dia tertunda karena sesuatu, dia bisa saja meminta markas besar untuk mengirim seseorang untuk memberitahunya. Sekarang dia tidak bertanya tentang hal itu, apa maksudnya. Kata-kata tetua kedua dan ketiga tempat tinggal ilahi muncul lagi di benak Huang Fu Yan. Hal ini membuat Huang Fu Yan semakin marah ketika dia memikirkannya. Tak lama kemudian, Huang Fu Yan memasuki aolah utama. Tetua pertama Huang Fu, apa yang membawamu kemari? Silahkan duduk. Men Zentian tersenyum bahagia dan pergi menerimanya secara pribadi. Melihat kedatangan Huang Fu Yan, Men Zentian sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Huang Fu Yan dipenuhi amarah. Bagaimana dia bisa ingin duduk? Tetua pertama Huang Fu Yan, ada apa denganmu? Kamu tidak terlihat terlalu baik, tanya Gumoyun dengan cemberut. Dia bisa tahu sekilas bahwa ada sesuatu yang salah dengan ekspresi Huang Fu Yan. Huh, bukankah ini semua karena Chen? Sudah beberapa hari, dan Chen tidak pergi ke kediaman ilahi. Pak Tua tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan lagi ke markas, kata Huang Fu Yan sambil menghela nafas tak berdaya. Men Zentian menganggup dan berkata sambil tersenyum, begitu. Penatua pertama Huang Fu Yan, sebenarnya, Chen sudah pergi ke kediaman ilahi lima hari yang lalu. Namun, tidak lama kemudian, Chen kembali. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini Huang Fu Yan masih harus kembali dan mencari tahu apa yang terjadi. Apa, lima hari yang lalu, wajah lama Huang Fu Yan berubah drastis saat mendengar itu. Itu benar. Chen bergegas ke kediaman ilahi dari alam jiwa bintang dan bahkan tidak beristirahat. Dia bergegas ke kediaman ilahi segera setelah dia kembali dari kerja. Men Zentian menganggup. Wajah Tua Huang Fu Yan sangat suram, dan kemarahan yang mengerikan akan segera meletus. Xiao Shuang berkata tanpa ekspresi, Tetua Huang Fu Yan, Chen adalah VIP markas kami. Saya ingin bertanya apa yang terjadi. Chen berkata bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki kediaman ilahi. Saya khawatir dia dipermalukan oleh orang-orang di kediaman ilahi. Kediaman ilahi. Dia juga mengatakan bahwa kita tidak boleh mencarinya di masa depan. Penatua Huang Fu Yan, ini bukan masalah kecil. Tidak masuk akal. Ini sungguh keterlaluan. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kemarahan Huang Fu Yan yang tertahan di dalam hatinya meledak dalam sekejap. Sungguh menakjubkan. Huang Fu Yan mengundang Feng Wu Chen dengan segala kesopanan dan rasa hormat. Tidak mudah untuk membuat Feng Wu Chen setuju, tetapi dia dipermalukan oleh orang-orang di kediaman ilahi, menyebabkan semua usahanya sia-sia. Ini benar-benar membuat marah Huang Fu Yan. Aura pembunuh dan kemarahan yang sangat menakutkan langsung menyebar ke seluruh markas. Itu tersapu oleh kekuatan gelombang badai, menyebabkan banyak ahli di kamar dagang gemetar ketakutan. Kekuatan mengerikan dari dewa tertinggi bintang lima penuh dengan pencegahan. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Mata tua Huang Fu Yan yang sangat marah memerah dan wajahnya ganas. Dia segera keluar dari aula utama dan bergegas ke langit, kembali ke kediaman ilahi dengan kecepatan tinggi. Saya sudah mengenal penatua Huang Fu selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya pak tua Yan melihatnya begitu marah. Men Zhentian menggelengkan kepalanya sedikit. 1898. Ketika Huang Fu Yan marah, Feng Wu Chen sudah berada di Menara Ilahi Alkemis. Kali ini, Feng Wu Chen datang ke Menara Ilahi untuk berterima kasih kepada Mi Yuan. Jika bukan karena bantuan Mi Yuan dalam memurnikan pil, Feng Wu Chen tidak akan sukses. Ketika Feng Wu Chen datang ke Menara Ilahi Alkemis lagi, generasi tua dari alkemis yang kuat dan banyak alkemis jenius memandang Feng Wu Chen dengan hormat. Salam, tetua tamu. Saat Feng Wu Chen berjalan, para alkemis di Menara Ilahi menyambutnya dengan hormat. Tidak ada yang berani meremehkannya. Penatua tamu telah kembali. Seorang alkemis jenius menyampaikan berita itu dengan panik. Di sebuah istana, Penatua Lin dan alkemis kuat lainnya muncul mata mereka tertuju pada Feng Wu Chen. Elder Lin, apakah menurutmu anak ini sekuat yang dikatakan Master Menara dan yang lainnya? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, Pak Tua tidak berpikir dia kuat. Seorang lelaki tua mengerutkan kening dan bertanya. Orang tua lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua juga tidak bisa melihatnya. Hanya saja dia menyembunyikannya dengan baik. Cahaya dingin muncul di mata lamanya. Penatua Lin berkata dengan suara yang dalam, Tuan Menara dan para tetua tidak akan berbicara tanpa berpikir. Namun, Pak Tua ingin melihat seberapa kuat dia. Pada saat yang sama, berita tersebut menyebar ke telinga banyak alkemis jenius. Apa? Penatua tamu sudah kembali. Wajah Nihuang dan Aoyu berubah saat mereka bergegas keluar istana. Benar saja, Feng Wu Chen sudah berjalan menuju alun-alun. Nihuang, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Apakah Anda benar-benar ingin bersaing dengan tetua tamu? Kekuatan jiwanya benar-benar menakutkan. Aoyu bertanya dengan ngeri. Wajah Nihuang sangat jelek. Sebagai jenius nomor satu di Menara Ilahi, dia ditegur oleh Master Menara dan Sesepuh karena dia menyinggung Feng Wu Chen. Dia sangat tidak senang dan tidak mau menerimanya. Nihuang mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya, jika kita tidak bersaing, bagaimana kita tahu jika tetua agung mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak percaya dia begitu kuat. Dia, dia adalah seorang alkemis yang bisa menyempurnakan cincin tata ruang. Seseorang memandang Nihuang dengan cemas. Terus, cincin spasial hanyalah artefak abadi menyempurnakan peralatan abadi bermutu tinggi. Nihuang cukup percaya diri dengan keterampilan menyempurnakan peralatannya sendiri. Justru karena dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri, Nihuang memutuskan untuk bersaing dengan Feng Wu Chen. Di sisi lain, Douluo memasuki aula dan dengan hormat melaporkan, Master Pagoda, para tetua, tetua tamu telah kembali. Dia kembali, Master Pagoda sangat gembira. Dia tersenyum bahagia dan berkata, bagus sekali. Kamu aman dan sehat. Aku khawatir tetua tamu akan berada dalam bahaya. Penatua Agung Mi Yuan juga menghela nafas lega. Dia tersenyum bahagia dan berkata, cepat pergi dan sambut tamu yang lebih tua. Karena Feng Wu Chen, Mi Yuan berhasil memurnikan pil yang dapat memicu pil petir sembilan warna. Itu juga memungkinkan kondisi jiwa Mi Yuan meningkat. Ini berarti Mi Yuan dapat memurnikan pil kuat dengan kualitas tinggi. Itu juga memperkuat keterampilan alkimia Mi Yuan di tujuh alam dewa. Mi Yuan mampu menyempurnakan pil mengerikan yang dapat memicu pil petir sembilan warna hanya dengan bimbingannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Feng Wu Chen di bidang alkimia. Tamu Penatua Sebelum Feng Wu Chen memasuki aula, Master Pagoda, Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya sudah keluar dengan gembira. Penatua Agung Mi Yuan, saya benar-benar harus berterima kasih atas bantuan Anda kali ini. Jika tidak, saya tidak akan bisa kembali ke alam surga dengan lancar. Melihat Mi Di dan yang lainnya keluar, Feng Wu Chen buru-buru menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada mereka. Tetua tamu, Pak Tua seharusnya berterima kasih padamu. Kalau tidak, Pak Tua tidak akan mampu memurnikan pil sekuat itu. Mi Yuan tersenyum bahagia. Senang sekali kamu bisa kembali dengan selamat. Kami khawatir Overgod akan menyakitimu. Pelindung Mi Jian berkata dengan gembira. Mendengar ini, Feng Wu Chen merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Ia tersenyum dan berkata, Terima kasih atas perhatianmu, Master Pagoda dan Tetua Pelindung. Tamu Penatua, silakan masuk. Penatua Mi Yuan buru-buru berkata. Ketika Feng Wu Chen memasuki aula, Penatua Lin dan beberapa alkemis generasi tua serta alkemis jenius juga bergegas ke aula. Hem, apakah mereka semua datang untukku? Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Dia sudah merasakan kekuatan jiwa yang kuat dari Penatua Lin dan yang lainnya. Begitu dia memasuki aula, lusinan alkemis kuat bergegas ke aula pada saat yang bersamaan. Jelas sekali mereka datang untuk Feng Wu Chen. Huff, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Mi Yuan berkata dengan dingin di dalam hatinya. Tapi itu bagus. Biarkan mereka melihat kemampuan dari Tetua Tamu. Mereka tidak akan menyerah sampai mereka yakin. Di sisi lain, dengeng dengungan. Aura yang sangat menakutkan dan kemarahan yang mengerikan menyelimuti seluruh tempat tinggal dewa. Energi mengerikan itu mengguncang ruangan dengan keras. Retakan hitam besar merobek kediaman dewa dengan kecepatan yang mengerikan. Pemandangan itu sangat menakutkan dan mengejutkan secara visual. Di aula kediaman dewa, guru, tetua, dan eselon atas semuanya merasakan niat membunuh yang mengerikan dan kemarahan yang mengerikan dari Huang Fu Yan. Apa yang sedang terjadi? Sang Guru sedikit mengernyit. Grand Elder hanya keluar sebentar. Kenapa dia begitu marah? Apakah karena Feng Wu Chen? Tetua kedua bingung dan tidak mengerti. Tetua ketiga berkata dengan suara rendah, kemungkinan besar. Sepertinya Feng Wu Chen benar-benar meremehkan tempat tinggal dewa kita. Sepertinya dia telah menolak tetua agung. Pak tua, aku belum pernah melihat tetua agung begitu marah. Keluarlah dan lihat apa yang terjadi. Sang Guru mengerutkan kening dan merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Sang Guru, sesepuh, dan eselon atas semuanya berjalan keluar dari aula. Ada apa dengan niat membunuh yang mengerikan ini? Apakah ada musuh yang kuat? Ini. Ini adalah aura menakutkan dari Grand Elder. Penatua agung sangat marah. Itu benar. Itu aura Grand Elder. Apa yang sedang terjadi? Para ahli dan murid kediaman dewa ketakutan dan bingung. Mereka semua memandang ke langit di atas kediaman dewa. Desir. Dalam sekejap mata, sosok Huang Fu Yan muncul di atas kediaman dewa. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh dan kemarahannya yang mengerikan. Dia sangat marah seolah-olah dia sudah gila. Mata merahnya menyapu orang-orang di kediaman dewa. Dia turun dan meraung lima hari yang lalu. Siapa yang menjaga gerbang tempat tinggal dewa? Keluar sekarang. Raungannya yang dipenuhi dengan niat membunuh membuat takut semua orang di kediaman dewa. Ini. Ini aku. Seorang penjaga berkata dengan sangat ketakutan. Dan. Dan aku. Penjaga lainnya berdiri ketakutan. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Tetua agung. Apa yang terjadi? Sang Guru datang dan bertanya. Huang Fu Yan mengabaikannya. Tatapan tajamnya menyapu kedua penjaga itu. Dia mendengus marah dan aura menakutkannya menyebabkan kedua penjaga itu muntah darah. Tetua agung, tolong selamatkan hidup kami. Kedua penjaga itu berlutut ketakutan. Mereka sudah menebak apa yang sedang terjadi. Semua orang di kediaman dewa tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Huang Fu Yan meraung marah. Kalian berdua sebaiknya menjelaskannya sendiri. Kalau tidak, aku akan segera membunuhmu. Tetua agung, ini tidak ada hubungannya menakutkan nyawa kami. Kedua penjaga itu bersujud dan memohon belas kasihan. 1899 Lima hari yang lalu, apakah seseorang bernama Feng Wu Chen datang ke kediaman ilahi? Huang Fu Flame bertanya dengan marah. Ya ya ya, dia bilang dia diundang oleh tetua agung. Seorang penjaga menganggup ngeri. Dia sangat ketakutan. Apa, lima hari yang lalu, ekspresi guru prefektur, para tetua, dan petinggi berubah secara drastis. Pada saat ini, guru prefektur dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa Huang Fu Flame sangat marah. Aura pembunuh Huang Fu Flame berlipat ganda dalam sekejap. Aura mengerikannya melonjak saat dia meraung, beraninya kamu. Beraninya kamu melakukan itu. Beraninya kamu menghina kepala instruktur tempat tinggal ilahi. Aku akan membunuh kalian semua. Apa, kepala instruktur, ekspresi para guru kediaman ilahi berubah drastis. Kepala instruktur, banyak siswa yang terkejut. Ketua, dia, dia adalah kepala instruktur tempat tinggal ilahi. Saat guru agung mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Dia jatuh ke tanah seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Penatua agung, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ketika kami mengetahui bahwa dia diundang oleh Penatua agung, kami segera mengizinkannya masuk. Namun, guru agung menghentikan kami. Guru agunglah yang menghina kepala instruktur. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Seorang penjaga menjelaskan dengan ngeri. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah menurut anda Penatua agung adalah seseorang yang dapat anda temui kapanpun anda mau? Tempat tinggal ilahi dipenuhi oleh para jenius terbaik dari alam dewa. Kamu pikir kamu siapa? Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat tinggal ilahi. Enyahlah. Huff, saya telah melihat banyak orang seperti anda. Sampah tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki tempat tinggal ilahi. Penjaga lainnya langsung mengulangi kata-kata menghina guru agung kepada Feng Wuchen. Setelah mendengar ini, ketua prefektur, para tetua, dan para petinggi tercengang. Ini adalah serangan pribadi terhadap Feng Wuchen. Siapa yang tahan terhadap hinaan keji seperti itu? Guru yang baik, beraninya kamu. Beraninya kamu menghina kepala instruktur sebagai sampah. Tahukah kamu siapa dia? Huang Fu Flame sangat marah. Dia sangat marah hingga organ dalamnya berputar hebat. Seorang guru agung berani menghina tetua tamu menara ilahi alkemis sebagai sampah. Mata tua Huang Fu berkilat tajam. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah guru agung yang berwajah pucat. Kemudian, dia meraih udara dan menyedot guru agung itu. Kekuatan mengerikan itu langsung menjebak guru agung. Huang Fu Yan berkata dengan sengit, Li Jin, siapa yang memberimu nyali? Beraninya kamu menghina kepala instruktur kediaman ilahi. Tahukah Anda seberapa besar usaha yang dilakukan tetua ini untuk mengundang Feng Wuchen? Beraninya kamu menghina kepala instruktur dan menyebutnya sampah. Tetua agung, salah satu tetua ingin melangkah maju dan menghentikannya, tetapi dia dihentikan oleh penguasa istana. Huang Fu Flame saat ini sedang dalam keadaan sangat marah. Jika dia melangkah maju untuk menghentikan mereka, dia hanya akan mendekati kematian. Kakek, pena tua agung, saya, saya tidak tahu bahwa dia adalah kepala instruktur, jawab Li Jin dengan susah payah. Dia sudah merasa putus asa. Apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengar dia berkata bahwa dia diundang oleh pena tua ini? Huang Fu Flame bertanya dengan marah, wajah lamanya sangat ganas dan menakutkan. Ledakan. Puh. Begitu dia selesai berbicara, Huang Fu Flame langsung membanting telapak tangannya ke depan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Li Jin memuntahkan darah di tempat. Dia terluka parah. Meneguk. Melihat sisi ganas Huang Fu Flame, para instruktur dan siswa Divine Dueling semuanya terkejut. Mereka menelan ludah mereka dengan ngeri dan gemetar. Aku menghabiskan begitu banyak tenaga dan waktu untuk mengundang Feng Wu Chen, tapi itu dirusak oleh orang tidak berguna sepertimu. Huang Fu Flame berteriak dengan marah. Lalu, dia membanting telapak tangannya ke depan lagi. Ledakan. Puh. Li Jin memuntahkan seteguk darah lagi. Tubuhnya terbang keluar dan menabrak pilar batu besar di alun-alun. Karena kebodohanmu dan penghinaanmu terhadap Feng Wu Chen, telah menolak menjadi kepala instruktur. Tidakkah menurutmu kamu pantas mati? Api Huang Fu meraung. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin marah. Menolak menjadi kepala instruktur, guru kediaman ilahi dan para tetua tercengang. Bukankah ini berarti mereka telah menyinggung Feng Wu Chen? Pada saat ini, guru kediaman ilahi dan yang lainnya akhirnya menyadari alasan sebenarnya dari kemarahan Api Huang Fu. Kakek, kakek, tolong selamatkan hidupku, Li Jin sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia menyesal meremehkan Feng Wu Chen Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Feng Wu Chen menolak menjadi kepala instruktur. Akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk mengubah pikiran Feng Wu Chen. Menyelamatkan hidupmu. Penghinaan Anda terhadap Feng Wu Chen telah menyebabkan kediaman ilahi menyinggung Feng Wu Chen. Tahukah Anda apa akibatnya? Huang Fu flame meraung dengan marah. Dia meraih udara dan menyedot Li Jin yang terluka parah lagi. Lalu, dia mencengkram tenggorokan Li Jin. Seluruh instruktur dan siswa divine dueling ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara. Banyak instruktur dan siswa ingin mengetahui siapa Feng Wu Chen. Huang Fu flame telah menyerang guru agung demi Feng Wu Chen tanpa ragu-ragu. Ini menunjukkan betapa dia menghargai Feng Wu Chen. Ledakan. Of. Huang Fu flame membanting telapak tangannya ke depan lagi. Li Jin memuntahkan darah lagi. Sebuah cetakan telapak tangan muncul di dadanya. Luka Li Jin sangat parah. Dia hanya memiliki setengah nafas tersisa dan bisa mati kapan saja. Aku akan membunuhmu hari ini. Api Huang Fu meraung. Dia mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke depan lagi. Ledakan. Telapak tangan Huang Fu Yan meledak, dan kekuatan mengerikan itu membuat Li Jin terbang. Dia berubah menjadi garis hitam dan menembus istana yang mengjulang tinggi. Desir. Ledakan. Huang Fu flame muncul di depan Li Jin dalam sekejap. Dia membanting telapak tangannya ke depan lagi. Dengan ledakan keras, Li Jin terlempar ke tanah alun-alun. Guru besar Li Jin tewas di tempat. Jika dia tidak membunuh Li Jin, Huang Fu flame tidak akan mampu meredam amarahnya. Namun, bahkan setelah membunuh Li Jin, kemarahan Huang Fu flame tidak berkurang. Sebaliknya, dia menjadi semakin marah. Petik 2 titik titik petik 2. Melihat api Huang Fu benar-benar membunuh Li Jin, banyak instruktur dan siswa yang begitu ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Wajah mereka sepucat mayat. Mereka belum pernah melihat Huang Fu flame begitu marah. Mereka belum pernah melihat api Huang Fu yang begitu menakutkan. Dalam kesan mereka, Huang Fu flame adalah orang tua yang baik hati. Memalukan. Huang Fu flame mengertakkan gigi dan meraung. Tetua agung, tenanglah. Jangan menakuti para siswa. Kita mungkin masih punya kesempatan untuk menyelamatkan situasi, kata ketua akademi. Api Huang Fu yang marah menekan amarah di dalam hatinya dan berkata, apa lagi yang bisa kita lakukan? Jangan mengira Feng Wu Chen menginginkan posisi guru besar. Jangan lupakan identitas Feng Wu Chen. Jika bukan karena permintaanku yang berulang kali, apakah dia akan setuju? Jika menara ilahi mengetahui hal ini, tahukah Anda apa konsekuensinya? Huang Fu flame berteriak dengan marah. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada guru akademi. Tetua kedua buru-buru berkata, Tetua agung, jangan marah. Kepala akademi mengerutkan kening dan berkata, kita mungkin bisa menyelamatkan situasi jika kita mencari Presiden Men. Benar, Feng Wu Chen untuk sementara tinggal di markas besar. Jika Presiden Men dan yang lainnya membantu menyampaikan kabar baik untuknya, mungkin ada peluang untuk perubahan haluan. Penatua kedua mengangguk. Tatapan tajam Huang Fu flame menyapu seluruh instruktur dan siswa. Dia berteriak dengan marah, Kalian semua, ingat ini. Feng Wu Chen adalah guru besar tempat tinggal ilahi. Saya tidak akan memaafkan siapapun yang berani menyinggung guru besar. Dengan itu, Huang Fu flame, Master Akademi, dan yang lainnya buru-buru terbang ke markas besar. 1900. Huang Fu Yan telah membunuh guru agung kediaman ilahi dengan marah. Dapat dikatakan bahwa dia telah membunuh satu orang sebagai peringatan bagi yang lain, menyebabkan para mentor dan siswa kediaman ilahi memiliki ketakutan yang kuat terhadap Feng Wu Chen. Sang guru dan para tetua sudah lama pergi, namun orang-orang di kediaman ilahi masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Itu masih sunyi senyap. Setelah waktu yang tidak diketahui, seorang mentor tiba-tiba terbangun dan segera melintas ke alun-alun. Li Jin sudah mati. Guru agung telah meninggal. Saya belum pernah melihat penatua agung begitu marah. Penatua agung barusan terlalu menakutkan. Mentor itu mengerutkan kening. Memikirkan kembali kemarahan Huang Fu Yan barusan, dia masih merasa sangat ketakutan. Apakah guru agung benar-benar terbunuh? Apakah saya sedang bermimpi? Tetua agung sebenarnya membunuh seorang guru agung. Siapakah guru utama itu? Tetua agung sebenarnya membunuh seorang guru hebat untuknya. Saya telah berada di kediaman ilahi selama enam tahun dan tidak pernah tahu bahwa tetua agung memiliki sisi yang begitu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat tetua agung begitu marah. Kepala guru tidak boleh tersinggung. Jika tidak, tetua agung pasti akan membunuh kita. Para siswa Divine Dueling terbangun satu demi satu dan langsung meledak. Wajah mereka masih dipenuhi ketakutan. Penatua Diakon, siapakah kepala guru itu? Seorang mentor memandang ke arah Penatua Diakon yang berjalan ke bawah dan bertanya. Penatua Diakon sedikit mengernyit dan menghela nafas. Dia adalah seorang alkemis jenius yang sangat kuat. Faktanya, kalian semua pernah melihatnya sebelumnya. Dia juga datang ke kediaman ilahi sebelumnya. Kalian semua harus mengingatnya. Kami pernah melihatnya sebelumnya. Semua orang terkejut dan dengan cepat mengingat wajah asing di benak mereka. Beberapa saat kemudian, wajah para mentor dan siswa berubah drastis. Orang asing yang muncul di benak mereka adalah Feng Wuchen. Penatua Agung benar-benar membunuh seorang guru hebat demi anak itu. Seorang siswa jenius tercengang. Penatua Diakon, apakah dia benar-benar kuat? Apakah dia lebih kuat dari jenius nomor satu di kediaman ilahi? Seorang siswa memandang ke arah Penatua Diakon dan bertanya. Penatua Diakon menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, orang tua tidak yakin, tetapi Penatua Agung telah mengundangnya berkali-kali dan guru juga menganggapnya sangat penting. Jelas bahwa dia tidak sederhana. Setelah jeda, Penatua Diakon melanjutkan, alasan mengapa Penatua Agung mengundang Feng Wuchen menjadi guru utama kediaman ilahi adalah untuk membimbing para siswa alkemis. Beri petunjuk. Seorang siswa alkemis jenius memandang Diakon tua itu dengan heran. Lupakan memberi petunjuk. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan menyinggung perasaannya, tapi sebaiknya dia juga tidak memprovokasiku. alkemis lainnya berkata dengan bangga. Karena Tuan Istana dan para Tetua sangat menghargainya, sebaiknya aku menjauh darinya. Alkemis lain mengangkat bahu. Seperti yang dikatakan Huang Fu Yan, murid-murid alkemis jenius di istana ilahi semuanya adalah orang-orang yang sombong. Mereka tidak takut pada kepala istana dan Huang Fu Yan, karena kekuatan di belakang mereka juga sangat kuat, yang juga membuat mereka sombong. Sementara itu, di Aula Utama Menara Ilahi Alkemis. Tamu Penatua, apakah kamu bercanda? 103 cincin luar angkasa. Di dalam Aula, Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya tercengang. Feng Wu Chen tersenyum tipis, aku tidak bercanda. 103 cincin luar angkasa tidak berarti apa-apa bagiku. Karena Tetua Agung Mi Yuan telah membantuku, tentu saja aku berterima kasih. Selain itu, aku juga adalah Tetua Tamu Pagoda Ilahi, jadi saya punya beberapa kewajiban. Bagi Feng Wu Chen, Mi Yuan telah menyelamatkan nyawa kekuatan utama alam surga dengan membantunya menyempurnakan pil. Jika Feng Wu Chen kembali beberapa saat kemudian, Liu Qingyang akan mati, dan semua orang di Kuil Naga dan Aliansi akan mati di tangan para penggarap alam ruang waktu. Oleh karena itu, pil yang Mi Yuan bantu sempurnakan sangatlah penting. Tetua Tamu, ini juga karena bimbingan Anda dan cairan bodi surgawi sehingga Pak Tua dapat memurnikannya. Jika tidak, Pak Tua tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mi Yuan tersenyum pahit. Feng Wu Chen tersenyum tipis, Pena Tua Mi Yuan terlalu rendah hati. Jika saya tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu, apa gunanya bimbingan saya? Anda tidak perlu menolak. 103 cincin luar angkasa ini harus diterima, dan saya akan membutuhkan bantuan Master Pagoda dan beberapa tetua di masa depan. Baiklah, terima kasih, Tetua Tamu. Midi buru-buru menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika dia terus menolak, dia akan dianggap sebagai orang luar. Pagoda Master, Elder, Elder Lin dan yang lainnya ada di sini untuk menemui Anda. Saat ini, Douluo memasuki Aula dan melaporkan dengan hormat. Huff, terlalu percaya diri, Mi Yuan berkata dengan dingin, biarkan mereka masuk. Terlalu percaya diri, Feng Wu Chen memandang Mi Yuan dengan bingung. Mi Yuan buru-buru berkata, Tamu Penatua, seperti ini, terakhir kali. Mi Yuan menjelaskan semuanya kepada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen akhirnya mengerti bahwa Mi Yuan ada di sini untuk menantangnya, Sang Tetua Tamu. Tetua Tamu, Aoyu tidak sopan sebelumnya. Saya harap Anda tidak menyalahkannya. Pelindung Mi Yuan buru-buru berkata. Mendengar ini, Feng Wu Chen berkata dengan lemah, saya tidak memasukkannya ke dalam hati sejak awal. Setelah beberapa saat, lusinan alkemis, dipimpin oleh Penatua Lin, memasuki Aola. Terlepas dari apakah mereka generasi tua atau muda, mereka semua memancarkan kekuatan jiwa yang kuat. Salam, Master Pagoda, Pelindung, Sesepuh. Penatua Lin membungku hormat kepada semua orang, tetapi tidak menyebut mereka sebagai Penatua Tamu. Wajah Midi, Mi Yuan, dan yang lainnya berubah muram. Mereka sangat ingin menamparkan kelompok orang sombong ini sampai mati. Feng Wu Chen melirik ke arah Penatua Lin dan yang lainnya, lalu tersenyum dan berkata, saya tahu Anda tidak yakin dengan saya. Beberapa dari Anda adalah alkemis tingkat kaisar dewa, alkemis tingkat yang mulia, dan merupakan senior saya. Beberapa dari Anda adalah dewa alkemis tingkat istana, yang dikenal sebagai alkemis jenius nomor satu di dunia dewa utama. Kamu memang sangat kuat, jadi wajar jika kamu tidak yakin. Jika itu aku, aku juga tidak akan yakin. Berat, jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan dengan hormat memanggilmu sebagai Tetua Tamu, kata Tetua Lin dengan nada mendominasi. Meskipun terakhir kali dia ditegur, dia tetap melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan tersenyum. Saya menerima semua tantangan Anda, tetapi saya hanya seorang alkemis tingkat kaisar ilahi. Jika Anda bersedia, Anda dapat memilih kapan saja. Alkimia, pemurnian senjata, pemurnian rune, penempaan, Anda dapat memilih. Arogan, apa menurutmu alkemis tingkat keempat begitu hebat? Wajah Nihuang menjadi dingin. Ku dengar kaulah yang menyempurnakan cincin interspatial. Kau pasti sangat kuat dalam bidang pemurnian senjata. Aku akan bersaing denganmu dalam pemurnian senjata. Siapapun yang bisa menyempurnakan senjata abadi yang lebih kuat akan menang. Baiklah, silakan, Feng Wuchen setuju tanpa ragu-ragu. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Wajah Miuan sangat muram. Dia kemudian berkata, Nihuang, Jika kamu kalah, segera bersujud kepada tetua tamu dan akui kesalahanmu. Tetua Agung, jangan khawatir. Jika dia benar-benar bisa mengalahkanku, apalagi bersujud, aku bahkan akan mengakui dia sebagai tuanku. Kata Nihuang dengan percaya diri. Saat dia berbicara, dia sudah mengeluarkan Weapon Refining Furnace. Kekuatan jiwa yang sangat kejam melonjak, diikuti oleh sembilan motif api sejati ke dalam tungku kerajinan, diikuti oleh kekuatan jiwanya. Nihuang melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin bahan pemurnian muncul di telapak tangannya. Di bawah kendalinya, mereka memasuki Weapon Refining Furnace satu demi satu. Serangkaian aksi itu dilakukan dengan lancar.